Ayo sini-sini Oke teman-teman, makasih banget buat kalian yang udah nge-like aku sampe 17 orang Mantap Oke lah, jadi Kita lanjut opening Oke teman-teman, halo semuanya Balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal Genta Yang kemarin aku mau ngucapin makasih yang udah tembusin 17 like sekaligus Dan itu cepet banget Langsung pesat Emang kalian ya, kalau soal cheater Apalagi magnet ghost itu Waduh, gue giling-giling kepala coy Ya udah lah, daripada gue banyak bacot Banyak basinya Aku ajarin kalian tutorialnya gimana cara gunain Ya, gimana cara gunain fitur terbarunya dari Genta Oke, yang fitur aku ingetin sebelum aku mulai Tapi aku ingetin dulu ke teman-teman kalian Atau disclaimer dulu buat kalian Bahwa kalau kalian mau beli Genta itu langsung aja ke discordnya Genta Yang dimana aku selalu Ya, nggak selalu sih Aku Kalau misalnya kalian mau beli Genta itu aku taruh aja linknya di deskripsi Itu ada channel Youtubenya Kalian tinggal klik aja channel Youtubenya disitu Dan nanti kalian bakal ketemulah namanya discord dia Ya, kalian pilih-pilih aja sih video-videonya Itu ada link discordnya Nah, kalian tinggal masuk aja Karena aku nggak bisa invite Dan juga di Genta Hex ini Ini ada versi terbaru Jadi kalian harus update dulu versi terbarunya Dan kenapa aku suruh kalian update dulu versi terbarunya Karena kalau nggak update itu nggak ada fitur yang namanya ghost magnet Atau magnet ghost Nah, di fitur magnet ghost ini Aku mau Ya, aku kasih tau ya ke kalian Jadi di magnet ghost ini Itu ada di fitur Di fitur proxy-nya Enet proxy Ya, kalau di bot aku belum tau Aku belum buka temen-temen Tapi yang aku taunya itu di Enet proxy Jadi di Enet proxy ini Ya, kalian tau sendiri ya Enet proxy itu harus kalian butuh apa aja Yang pastinya butuh Genta HTTPS Dan juga pastinya Genta Hex Ya, itulah ya temen-temen Oke, disini aku bakal mulai dulu temen-temen Yang pertama Yang pertama kalian harus buka ini Dengan run as temen-temennya Klik kanan Terus kalian run as administration Ya, pokoknya itulah Terus disini Ya, ini dia tampilan terbarunya Genta ya Dia sekarang udah ada kayak Aku nggak ngerti Buat apa Tapi disini kita bakal Dikasih soalnya Susah Kampret emang ya Ya, dikasih Susah 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 Ya nggak sih Eh, nggak deh Susah 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 Nah Oke Disini Kalian buka ini temen-temen Dan Kalian run as dulu yang ini Nah, run as ini aja temen-temennya Nah Ini run as Kalian ketik satu Nah, nanti disini ada tulisan gitu ya Ada tulisan kayak gitu Nah, kalian ke Enet proxy disini Nah, disini kalian tinggal klik Clear host Terus Auto port Kalian klik auto portnya Klik inject Nah Kalau udah klik inject temen-temen Kalian tinggal masuk aja ke GT Klik GT ya temen-temen ya Nah Ini Misalnya temen-temen ya Kalau misalnya kebesaran suaranya Ini aku Disini langsung kalian klik start aja Oke Kalau udah start Langsung masukin aja Hard game 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 maksi pagi nge-like pula internetnya oke dan akhirnya aku udah sampai teman-teman udah sampai aku udah sampai dengan item ke botak ya padahal aku udah pakai tapi nge-like ini kayaknya internet aku teman-teman tuh kan nge-like internet aku nge-like internet ya udah udah nggak apa-apa ya aku bakal bahas ke ini aja ya ke automationnya nah kemarin kan aku udah setting-setting jadi aku udah tes breaknya berapa berapa dan apa aja yang bisa kalian setting-setting jadi disini rakenya ini fungsinya ya dia kayak ngelok gitu teman-teman ya dia kayak ngebukul kalau misalnya ya kayak ngebukul lah kayak kita auto break temen-temen dia nge-breaknya itu kayak gini teman-teman ya rendam lagi tuh ya kayak gini tututu tutut tutututu tututut gitu ya Nah disini aku mau jelasin rakenya ini kalau kemarin aku setting ke-6 itu aman-aman aja temen-temen tapi kalo kalian setting ke-10 temen-temen itu sedikit berat sedikit berat atau nge-like dia kayak patah-patah gitu kalau aku setting ke-10 temen-temen jadi ini aku contohin aja ya teman-teman ya ini kita masuk dulu ke word nah nah ini ya teman-teman ya kalian bisa setting-setting juga mau ambil Ghost apa kalau misalnya kalau kalian mau ambil semuanya ya tinggal klik aja nggak usah di setting tinggal klien ketik aja berapa rignya kalian mau ketik enam boleh langsung start Nah kalau udah start kayak gini nah dia bakal kayak gini teman-teman nih ya gue deketin nih Nah gitu teman-teman tuh tuh ini magnet namanya teman-temannya nih Nah tinggal masukin aja deh tuh jadi kalian nggak perlu susah payah lagi teman-teman nih Aduh nah ini agak susah teman-temannya nah nah gitu teman-temannya ya Nah ini ada middle nih ini mahal nih teman-teman ada dua middle nih Nah kalian kalian bisa ambil ini temen-temen nah ini kalian bisa ambil nah ini bisa diambil bisa diambil ya ah emang agak sedikit susah teman-teman ya kalian harus butuh perjuangan ini middle ini harganya ya mahal juga teman-teman tapi enggak tahu ya kalau misalnya udah ada auto kayak gini ya pasti berkurang teman-teman harganya Oke kita ambil dulu aja ya kita ambil dulu nih nih or susah dikendaliin udah agak susah dikendali teman-teman eh sini nah dapat juga akhirnya ya Oke nggak rugi sama sekali nah gitu teman-teman aja kalau kalian mau ngambil eh barang yang untungnya beruntung gitu nah ini ada lagi nih ada lagi nih jadi kalau eh kalau kalian mau setting itu gampang banget teman-teman ya kalian tinggal setting aja mau berapa-berapa eh ah oke nice akhirnya bakal nggak dapet temen-temen ya intinya itulah kalau kalian misalnya dia nggak nggak mau mukul ya kalian tinggal gerak-gerakin aja kalian kirikan-kirikan nanti dia gerak sendiri teman-teman banyak banget panen panen gos dong Bang kaloriknya kita setting sampai 100 ini kayaknya Max nya enggak tahu berapa teman-teman tapi aku belum setting sampai 100 ntar kita setting sampai 100 ya Oke gimana rasanya kalau 100 Oh enggak ada efek teman-teman enggak ada efek enggak ada efek paling maksimal paling 10 deh kalau aku kemarin 10 dia langsung ngeleng-ngeleng teman-teman nah bener eh enggak deng ya enggak kira ngeleng-ngeleng dia dia bakal kira bakal ngeleng-ngeleng teman-teman doreknya 10 temen-teman ayo aja sini sini enak ya temen-temen auto cuan kaliannya di sini ya tinggal udah pasang-pasang ininya doang botolnya doang udah selesai udah nih auto masuk dah selesai Aduh auto cuan deh kalian ya nah kalian bisa pilih-pilih teman-teman di sini Aduh enak banget ini enak banget sih sebenarnya tuh banyak banget aku sampai enggak ngerti lagi ah ini aku matiin teman-teman nah disitulah teman-teman aja kalau kalian mau ya Cip magnetnya ya teman-teman ya inilah yang terbaru teman-teman Cip magnetnya kalian bisa setting setting kalian mau yang mana mau custom juga bisa teman-teman ini custom ini aku enggak tahu buat apa custom ini tapi aku selama ini aku enggak setting custom tapi yang aku taunya ghost slime sama mid ini aja dah itu doang gitu ya kalau misalnya selebihnya ya aku enggak custom gitu kalau misalnya lagi pengen semuanya ya tinggal klik sekal aja gitu ya Enggak sekalian setting setting custom gitu ya intinya ini aja sih kalian kalau mau pilih-pilih gitu custom ini aku belum tahu teman-teman buat apa fungsinya tapi jujur enak banget ini pakai teman-temannya nih asli enak banget levelnya 50 lagi ya ini akun buat aku teman-teman ya akunnya udah memang udah jauh banget sih akun ini asli akun ini lama banget tuh ya kalian bisa nge-hunting aja sih tanpa kalian harus kayak gimana teman-teman kan tinggal gampang hunting ya gampang huntingnya tuh gua sejarnya 21 gitu nah good sejarnya 170 ini yang ada in anjarnya ini ada 21 gitu waduh mantap ya pokoknya enak lah pokoknya ya ada mid ini juga wah minyak ada 9 teman-teman nah ini kalian bisa ini ya harganya lagi mumpung mahal teman-teman ya kalian bisa ini tapi aku mau banyak lihat dulu deh apakah gara-gara video aku bakal turun atau bakal naik kita coba ya kita ke bui ghost teman-teman oke ke bui ghost ya biasanya biasanya nih ya biasanya harganya turun kalau misalnya ada kayak gini apakah bakal turun atau bakal naik apa masih seperti gitu split area kita lihat harganya oke sepertinya enggak ada penurunan deh sepertinya enggak ada penurunan ya iya nggak ada penurunan teman-teman lagi tiga per WL lumayan aku dapat tiga WL dong tiga per WL gua dapet tiga tiga WL dong oke ini bujar 97 kemarin aku beli 98 nek Iya 98 atau 98 lagi tuh eh nggak deh 97 gua beli ya gua beli 97 teman-teman ada yang nawar sampai 96 ya sepertinya enggak ada pengurangan ya di sini ya baguslah enggak ada pengurangan teman-teman ya berarti enggak ada pengurangan dong mantap lah ya walaupun ada Ghost Ghost magnet tapi enggak ada pengurangan enggak ada geser-geser WL pun sedikit enggak ada g4 per WL Oh empat per WL sekarang juga gig ini ya gig ini teman-teman kalau gig ini 4 per WL kalian ini tiga per WL Wah mantap lah ya pokoknya nah menurut kalian gimana teman-teman tentang fitur Ghost magnet ini kalian tinggal comment aja di bagian bawah teman-teman teman-teman ya tinggalkan komentar aja di bawah kalau kalian menurut kalian bagus kalau menurut kalian jelek ya udah nggak usah oke ya inget kembali teman-teman kalau kalian mau main normal lagi ya aku ajarin lagi teman-teman ya kalau kalian mau main normal lagi itu caranya kayak gini teman-teman ya back cancel close close programnya teman-teman eh kalau ini kalian tinggal klik stop nah ini ini kayak ngebok deh nah oke eh nah kalau udah kayak gini teman-teman kalian tinggal ilangin aja genta nya ya masuk lagi ke genta nya pakai run as nah ini kalian eh matematika lagi ya soal daya eh ini soalnya agak nah ini aja ya ini tuh 60 60 berapa ya 60 67 oke nah kalau kayak gini teman-teman kalian tinggal oke sebelumnya klik klik aja klik clear aja oke Kalau udah ke clear begini ya masuk aja ke ini nya ke GT nya kayak biasa wajar lebih teman-teman danENTSена bisa kan jadi nah udah balik normal lagi GT Kalian dah gitu doang Tutorial dari gue Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awas Sampai akhir dan kalau kalian mau komen Komen aja tentang Genta Gimana menurut kalian tentang magnet ghost ini Apakah kita bakal ke tempatnya Bakal turun harga ghost ini Atau bakal naik Tengokin aja nanti di video berikutnya Yang pasti kita bakal bahas Video-video berikutnya Tentang profitan mungkin Atau tentang cheaternya lagi Atau tentang Fitur-fitur terbarunya Tinggal komentar aja di bagian bawah See you the next time Kita di video berikutnya aja Bye-bye